Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan AJ Channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas terkait perkembangan virus corona dan juga berita aktual mengenai kenaikan PLN jadi banyak orang saat ini yang komplain kenapa tagian listriknya ini menjadi naik ini yang akan kita bahas teman-teman bagaimana itu sampai terjadi dan apa alasan PLN kenapa warga masyarakat yang menjadi pelanggan PLN ini mengalami kenaikan bayarnya nah teman-teman sebelum kita bahas silahkan tekan tombol subscribe dan dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami kalau kita berbicara mengenai perkembangan COVID-19 sebenarnya ini memang setiap hari di update oleh jurubicara pemerintah mengenai perkembangan COVID-19 dan beberapa hari kemarin itu pemerintah sudah menyampaikan akan melakukan tahap berikutnya menginjak tahap berikutnya yaitu new normal tetapi kalau kita melihat perkembangan virus corona apakah new normal itu akan segera terrealisasi padahal ada lonjakan teman-teman kasus baru perkembangan COVID-19 sebagaimana kita lihat teman-teman dari kompas ini pertanggal 9 Juni 2020 ini data COVID-19 di Indonesia terkonfirmasi 33.076 ada tambahan 1.043 kasus per 9 Juni jadi 9 Juni ini saya pikir ini angka yang cukup tinggi tertinggi teman-teman mungkin karena angkanya sudah mencapai 1.000 1.000 kasus baru yaitu COVID-19 kemudian teman-teman kita lihat yang dirawat ada 19.739 yang meninggal 1.923 dan yang sembuh 11.414 jadi yang sembuh ini memang cukup banyak kemudian teman-teman kita juga lihat per provinsi ini dikai Jakarta terkonfirmasi 8.355 meninggal 533 sembuh 3.371 kemudian yang kedua teman-teman kita lihat Jawa Timur ini terkonfirmasi 6.533 meninggal 514 sembuh 1.584 jadi lonjakan di Jawa Timur ini cukup lumayan teman-teman jadi kenaikannya cukup drastis sehingga hampir mengejar di DKI Jakarta padahal DKI Jakarta ini lebih dahulu terkait orang yang terkenal COVID-19 tetapi di Jawa Timur ini ada lompatan lompatan kasus baru sehingga angkanya cukup besar 6.533 ini kalau diteruskan ini bisa menyalip di DKI Jakarta kemudian yang berikutnya teman-teman Jawa Barat ini terkonfirmasi 2.448 meninggal 161 dan sembuh 962 kemudian Sulawesi Selatan terkonfirmasi 2.194 meninggal 97 dan sembuh 704 kemudian Jawa Tengah teman-teman terkonfirmasi 1.674 meninggal 103 dan sembuh 508 itu teman-teman terkait perkembangan COVID-19 yang ada di Indonesia sebenarnya harapan kita harusnya ada penurunan angka orang yang terkonfirmasi atau kasus baru COVID-19 karena pemerintah sudah mencanangkan akan melakukan tahap berikutnya yaitu new normal apakah ini akan terrealisasi kalau melihat data kita hari ini teman-teman ada tambahan 1.043 kasus sehingga total ada 33.076 ya memang kita akui teman-teman ini yang sembuh lebih banyak daripada yang meninggal dunia yang sembuh ini 11.414 dan yang meninggal 1.923 itu teman-teman perkembangan COVID-19 di Indonesia sebenarnya sebenarnya harapan kita teman-teman perkembangan COVID-19 ini bisa diturunkan dan kita akan masuk ke era new normal dimana era new normal itu kita akan kembali normal tetapi ada protokol kesehatan yang harus kita lakukan seperti jaga jarak kemudian pakai masker social distancing physical distancing ini selalu harus kita lakukan dalam rangka apa memutus mata rantai perkembangan virus corona walaupun kita sudah masuk fase new normal nah teman-teman selain kita membahas COVID-19 ini ada juga berita yang cukup viral dan menjadi perhatian publik terhadap PLN karena banyak warga masyarakat ini yang takian listriknya membengkak jadi kalau biasanya itu standard dia bayar kemudian di bulan ini ada pembengkakan yang cukup tajam sehingga masyarakat cukup kaget kita lihat beritanya di kumparan teman-teman ada judul yang cukup menarik bengkak 20 juta rupiah warga malang bingung bayar tagian listriknya kita baca sebentar teman-teman kisah menyedihkan dibagikan teguh worianto di media sosial facebook miliknya warga yang berdomisili di lawang kawatan malang ini menceritakan kisahnya yang harus membayar tagian listrik yang fantastis yaitu 20 juta rupiah perusahaan bengkel las itu mula-mula menceritakan jika selama 23 tahun sejak 97 dia sudah menjadi pelanggan PLN yang taat membayar rata-rata pengguna listrik berkisar 985 sampai 2,2 juta tergantung bengkel lasnya rame atau sepi ini yang disampaikan oleh Teguh Woryanto jadi itu teman-teman informasi dari malang ada pelanggan listrik yang merasa bingung menjadi bingung untuk membayar listriknya kenapa sampai 20 juta dia harus bayar padahal biasanya antara 900 ribu sampai 2 juta tetapi ini menjadi 20 juta ini yang salah PLN-nya atau yang punya rekening listrik itu dari malang teman-teman kemudian kita buka lagi ada berita juga dari Rafi Ahmad ini seorang artis seorang youtuber juga Rafi Ahmad ini yang ditulis oleh kompas teman-teman penjelasan PLN soal tagian listrik Rafi Ahmad yang mencapai 17 juta ini sebenarnya lebih rendah di malang tadi kalau malang tadi 20 juta kalau Rafi Ahmad 17 juta kita lihat beritanya teman-teman pihak perusahaan listrik negara PLN memberikan penjelasan terkait besarnya tagian listrik dari Rafi dan Nagita diketahui sebelumnya Rafi Ahmad dan Nagita Selafina mempertanyakan penyebab tagian listriknya hingga 17 juta berarti ini sebelumnya pembayaan listrik Rafi Ahmad dan Nagita ini tidak mencapai 17 juta sehingga dia kaget kenapa tagian listriknya membengkak PLN ini menyebut ada 3 kendala yang dikeluhkan Rafi pertama tagian mencapai 17 juta per bulan lalu token listrik yang harus di input berkali-kali setiap 2 hari sekali terakhir listrik yang sering turun alias jepret kata PLN penyebab tingginya tagian listrik Rafi karena penggunaan alat elektronik dan dalam jumlah besar itu alasan yang disampaikan PLN jadi intinya teman-teman bahwa PLN mengatakan pembengkaan tagian listrik Rafi itu karena di rumahnya banyak alat-alat elektronik yang menggunakan listrik besar sehingga tagiannya itu membengkak menjadi 17 juta rupiah bagi Rafi Ahmad tentu ini bukan pasual besar angka 17 juta ini bukan angka besar tetapi bagi masyarakat seperti di Malang tadi teman-teman ini menjadi persoan serius sampai dia bingung cara membayarnya 20 juta apalagi di masa pandemi tentu pekerjaan orderan ini kan sepi kenapa tagiannya ini memengkak sebesar itu kemudian teman-teman kita akan lihat lagi apa kata DPR melihat ada lonjakan tagian listrik dari masyarakat tersebut ini dikumparan juga teman-teman DPR kritik PLN soal lonjakan tagian listrik jangan ada yang ditutup-tutupi nah ini DPR mulai curiga kenapa ada lonjakan listrik yang begitu fantastis seperti tidak biasanya maka DPR ini harus memang mengawasi generja PLN kenapa dan ada apa dengan PLN sampai tagian listrik warga masyarakat ini terjadi lonjakan yang cukup hebat kita baca teman-teman maraknya keluhan masyarakat soal lonjakan tagian listrik mendapat perhatian dari Wakil Ketua Komisi 7 DPR Edi Suparno Edi menegaskan agar PLN mau terbuka menerima aduan warga sekaligus menjelaskan duduk perkara kenaikan tagian listrik hal itu dirasa penting agar keluhan di masyarakat bisa ditindak lanjuti secara maksimal saya juga sampaikan ke dirut PLN tolong aduan warga itu diterima dengan baik jangan ada yang ditutup tutupi dan jelaskan secara transparan mengenai metode perhitungan listrik agar warga bisa membandingkan ujar Edi berdasarkan keterangannya pada hari selasa 9 Juni 2020 itu itu teman-teman pendapat dari DPR agar PLN itu transparan agar PLN itu memberi hitung-hitungan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak curiga kenapa tagian listriknya itu masyarakat itu membangkat itu yang diminta oleh DPR apakah ini kesalahan input data dari petugas pencatat meter atau seperti apa ini memang banyak kemungkinan tetapi sampai hari ini memang belum diketemukan penyebab realnya apakah penyebabnya itu memang penggunaan masyarakat ini cukup besar atau tidak kemudian kita lihat lagi teman-teman dari Luhut Binsar Panjaitan Luhut bikin tim untuk terima pengaduan soal lonjakan tagian listrik PLN berarti ini memang serius teman-teman dari masyarakat yang mengajukan keluhan kenapa listriknya naik kemudian beberapa orang yang juga komplain terhadap kenaikan ini sampai-sampai Luhut Binsar Panjaitan ini membentuk tim pengaduan menerima pengaduan dari masyarakat kita baca sebentar teman-teman kementerian koordinator bidang kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan berencana mengirimkan tim investigasi untuk memeriksa laporan pengaduan dari masyarakat terkait tagian listrik PLN Deputi bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Maritim dan Investasi Marves Purbaya mengatakan layanan PLN kerap mendapat sorotan dari masyarakat akhir-akhir ini banyak keluhan soal lonjakan tagian listrik intinya teman-teman biak Luhut Binsar Panjaitan ini membentuk tim investigasi kenapa tagian listrik masyarakat ini mengalami lonjakan dan biak Luhut Binsar ini juga menerima aduan terkait komplain masyarakat masyarakat yang kecewa masyarakat yang bingung masyarakat yang heran mengapa tagian listriknya itu itu teman-teman kemudian ini ada jawaban yang cukup menarik dari pihak PLN teman-teman terkait kenapa warga masyarakat ini ada kenaikan tagian listriknya seperti di media sosial teman-teman PLN sebut ramadhan dan FWVH yaitu work from home jadi penyebab lonjakan tagian listrik jadi ini PLN beralasan karena ramadhan dan karena work from home memang sepintas ini ada benarnya teman-teman selama ramadhan tentu penggunaan listrik akan banyak akan besar dan juga di masa pandemi ini banyak orang kerja di rumah work from home tentu kalau kita banyak menggunakan geget banyak menggunakan laptop komputer maka penyerapan energi listriknya juga cukup besar ini yang menjadikan alasan bagi PLN kenapa masyarakat ini listriknya naik tetapi saya pikir juga tidak bisa begitu PLN sudah memberikan solusi tetapi memang harus dicari penyebabnya apakah memang karena ramadhan kemarin bulan ramadhan penggunaan listrik naik dan juga work from home karena masyarakat juga penasaran apakah itu penyebabnya coba kita baca sebentar teman-teman PT Perusahaan listrik negara mencatat ada 4,3 juta pelanggan yang terdata mengalami lonjakan tagian listrik dimana melonjaknya hingga di atas 20% dari tagian bulan sebelumnya direktur niaga dan manajemen pelanggan yang dijabat oleh Bob Sharil menjelaskan bahwa Mei masuk bulan ramadhan serta ditambahkan adanya aktivitas dari rumah seperti work from home jadi ini teman-teman alasan yang disampaikan PLN kenapa tagian listrik masyarakat ini mengalami lonjakan apakah benar karena bulan ramadhan atau karena work from home di masa pandemi virus corona ini ini yang perlu diinvestigasi apakah benar alasan dari PLN atau ada faktor lain misalkan yang mencatat itu salah mencatat atau tidak dicatat ini juga penting teman-teman jadi dikira-kira misalkan rumah ini yang biasanya bayar sekian dipulis sekian jadi tidak dicatat padahal kalau kita ketahui teman-teman beberapa petugas PLN itu banyak menggunakan foto jadi ada meteran itu dipoto chat dipoto chat begitu jadi nanti akan valid datanya apakah ini tidak digunakan seperti yang biasa kita lihat atau hanya ditulis dikira-kira karena dia mungkin ada pandemi virus corona tidak berani keluar rumah jadi ilmu kira-kira atau seperti apa yang digunakan data dari pencatat meter itu mungkin bisa terjadi teman-teman jadi tidak ada catat dikira-kira sehingga terjadi lonjakan yang cukup tajam tetapi saya melihat teman-teman ini datanya cukup banyak masanya ada 4,3 juta pelanggan yang terdata ini mengalami lonjakan saya pikir kalau masalah pencat meter ini tidak mungkin kesalahan pencat meter ini saya pikir tidak mungkin karena angkanya cukup besar 4,3 juta pelanggan yang mengalami lonjakan itu teman-teman satu pertanyaan yang sampai hari ini belum ada jawabannya apakah benar alasan dari PLN atau ada sesuatu yang salah ini yang juga menjadi pertanyaan publik dan bagaimana dari rumah teman-teman apakah juga mengalami kenaikan pembayaran listrik di bulan ini di bulan Juni 2020 ini nah silahkan teman-teman tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan menambah wawasan baru atau teman-teman memberikan data-data di rumah teman-teman apakah memang ada kenaikan dari pembayaran PLN tersebut nah kita tunggu teman-teman tulisan di kolom komentar dan sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk tetap like subscribe share dan komen channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati